Intro Selamat pagi, shalom Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 4 November 2022 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak di sorga, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami Pagi ini, sebelum kami melakukan tugas dan pelayanan kami, kami melandasinya dengan firman-Mu Tuhan tolong kami semua, agar kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik Ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, terambil dari kisah para rasul pasalnya yang ke-23, ayat 1-11 Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dalam hati nurani yang murni di hadapan Allah Tetapi imam besar Ananias menurut orang-orang yang berdiri di dekat Paulus menampar mulut Paulus Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikabur putih-putih Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku Dan orang-orang yang hadir di situ berkata Engkau mengejek imam besar Allah Jawab Paulus Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar Memang ada tertulis Janganlah engkau berkata jahat tentang seseorang pemimpin bangsamu Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang saduki Dan sebagian termasuk golongan orang farisi Ia berseru dalam mahkamah agama itu Katanya Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang farisi Keturunan orang farisi Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati Ketika ia berkata demikian Timbullah perpecahan antara orang-orang farisi Dan orang-orang saduki Dan terbagi-bagilah orang banyak itu Sebab orang-orang saduki mengatakan Bahwa tidak ada kebangkitan Dan tidak ada malaikat atau roh Tetapi orang-orang farisi mengakui kedua-duanya Maka terjadilah keributan besar Beberapa ahli Taurat dari golongan farisi Tampil ke depan dan membantah dengan keras Katanya Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya Maka terjadilah perpecahan besar Sehingga kepala pasukan takut Kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus Karena itu Ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah Dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka Dan membawanya ke markas Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya Dan berkata kepadanya Kuatkanlah hatimu Sebab sebagaimana engkau dengan berani Telah bersaksi tentang aku di Yerusalem Demikianlah Demikian juga lah Hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma Amin firman Tuhan Renungan kita terambil dari kisah para rasul 23 ayat 1-11 Yang dalam renungan harian Toraya Diberi judul Hati Nurani yang Murni Kisah pengusilan Persekusi Hingga penganiayaan berat Bukan hal yang baru bagi orang Kristen Yohanes Pembaptis Yesus Paulus Stefanus Gereja Perdana Sampai para martir sekarang ini Sudah terbiasa dan akrab Dengan berbagai penghambatan Lalu Dalam situasi sulit seperti itu Apakah Allah lepas tangan? Tidak Ternyata Allah pun memakai segala hal Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya Termasuk memakai situasi yang berbahaya Yang dialami Paulus Paulus sendiri selamat dari upaya pembunuhan Yang dirancang orang Yahudi Justru karena ia dipenjarakan oleh orang Roma Dengan rendah hati Yang tulus dan jujur Paulus terbuka mengatakan kebenaran Sebagai dasar pengambilan keputusan Serta demi menyenangkan Allah Hati Nurani yang Murni menegukannya Untuk tetap hidup menjadi saksi Allah Kendati ia berada dalam tekanan Kabaran Injil Mula-mula lebih diwarnai dengan hambatan dan penganyayaan Namun juga dibarengi dengan adanya strategi misi Dengan hati yang Murni Kita pun tetap yakin Bahwa Yesus Kristus adalah pembela terbaik Sehingga walaupun kita dihambat dalam berbagai bentuk Namun kejujuran hati Nurani Malah memecah-mecah Malah memecah belah Pihak-pihak yang melawan Atau akan menenganiaya kita Karena kemurnian Nurani Paulus Sendiri maka Allah menampakkan diri bagi Paulus Allah datang meyakinkan dan menguatkannya Untuk terus menjadi saksi Allah di Roma Allah selalu punya tujuan bagi kehidupan kita Karena itu Di tengah berbagai masalah Tetaplah setia dan berfokus pada Kristus Sang pembela Rencana Tuhan tidak pernah gagal Milikilah rona Nurani yang Murni Tetaplah teguh menjadi saksi Yesus Kristus Amin Setelah kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita kembali bersyukur di dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih atas penyertaanmu Di dalam mendengarkan firmanmu Ajar kami untuk melakukan firman itu Dalam hidup kami Ampuni salah dan dosa kami Terima kami yang datang kepadamu Haleluya Amin Terima kasih telah menonton